di cetakan Madinah, hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240-6239. Dapatkan bukunya, ikuti bimbingannya. Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 waktu Indonesia Barat. Live, Niaga TV dan Robani TV. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adenaha yang paling rendah, Nisil Ayan Ki Harrojulu Umma. Seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan berterobat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitumal Robain. Dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya, hubungi 0813-2969-5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridonya. Jaman sekarang mau cari kerja susah. Mau buka usaha gak punya keterampilan. Nganggur, bosen. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada BUM. Bisnis opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha. Seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BUM, Akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan Yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BUM lainnya, Silahkan kunjungi di www.pengusahsukses.com Sosis, sosis! Sosis, sosis! Oke, mongga, 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 mongga! Namaku Andri. Umur 23 tahun. Kegiatan sehari-hari... Ya, kayak gini. Bagiku, semua orang di sekitar adalah inspirasi. Bertemu para sahabat, Dan berbagi banyak cerita. Ya, pernah sih melambat pekerjaan, Tapi gak ada hasilnya. Hingga akhirnya... Sebagai generasi milenial, Aku selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Positif thinking, Terus berusaha menjadi yang terbaik, Karena kita, Generasi milenial, Bisa jadi pengusaha. Maksimbo, Maksimnya penusaha sukses. Maksimbo 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 sudah mas, sudah ya? ya, iiii mau pengen kerja ya mas? ini mau kirim lamaran sekarang cari kerja sulit mas yang sabar ya mas, tetap semangat oke, sudah ya mas? yaa apa-apa baru tuh di gedam terima di gedam di gedam Maksimu, Maksimnya penyusaha sukses telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha UMKM dan masyarakat Toko Mesin Maksindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia saatnya anda mengunjungi Toko Mesin Maksindo di kota-kota terdekat anda dan dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan anda kunjungi situs kami di www.maksindo.com Maksindo, mesinnya pengusaha sukses Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global Semua negara dunia sedang berduga akibat virus corona yang merajalela para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa Saatnya semua bersatu bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa Salurkan donasi anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Robani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 untuk konfirmasi 0813 2 969 5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan toko mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas mesin Maxindo telah teruji digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after-sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara Promo harga investor Islamic Grand Village harga normal saat ini sudah 300 juta hanya untuk 5 orang yang beruntung cukup bayar 250 juta saja segera booking sebelum kehabisan yang paham investasi pasti gak bakal mau ketinggalan ayo diborong untuk informasi hubungi 0813 2 9 9 5 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 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11 10 14 15 14 15 15 15 15 15 16 Selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawaroh dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan. Akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Khori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan pengembangan. Untuk info pemesanan, hubungi 0852-3240. Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. vy 초� sprawdrian kułu. Semoga Allah SWT merahmati kita semua. Alhamdulillah kembali kita akan melanjutkan kajian Masalah Akidah dengan mengacu kepada kitab Khud Akidatak yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dan kita akan menginjak pertanyaan yang ke-6 Pertanyaan yang ke-6 Kenapa Allah SWT mengutus para Rasul? Apa tujuan terbesar? Apa tujuan yang paling mendasar? Sehingga Allah SWT mengutus para Rasul Jawaban yang disampaikan oleh Syekh Arsalahum lidda'wati ila ibadatih Wa nafyi syirki anhu Qala Ta'ala Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajitanibu taghut At-taghutu as-syaitanu da'i ila ibadati ghairillah Jawaban yang disampaikan oleh penulis Allah mengutus para Rasul Tujuannya adalah dalam rangka untuk mendakwahkan mereka Agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata Dan Menghapuskan syirikan di muka bumi ini Qala Ta'ala Allah Ta'ala berfirman Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasul Sungguh aku telah mengutus Seorang Rasul dalam setiap ummat Ani'budullaha wajitanibu taghut Agar mereka beribadah hanya kepada Allah Dan menjahui taghut Makna dari taghut adalah As-syaitanu da'i ila ibadati ghairillah Setan yang mengajak masyarakat Mengajak orang lain untuk beribadah kepada selain Allah Sedangkan dalil dari hadis adalah Sabda Nabi SAW Wal-anbiya'u ikhwatun li'alat Para Nabi adalah ikhwatun saudara sebapak Ikhwatun li'alat Saudara sebapak Dimana ibunya beda-beda Wadinuhum wahid agama mereka sama Maksud Nabi SAW menyebutkan Bahasanya para Nabi adalah saudara sebapak Maknanya Bukan menceritakan tentang sisi nasab Tapi maksud beli adalah Para Nabi itu Agamanya satu Tapi syariatnya beda Agama satu yaitu agama Tauhid Agama yang mengajarkan Untuk menyembah Allah SWT semata Dan menjauhi kesyirikan Sementara untuk syariat dan aturan yang sifatnya Kembali kepada masalah amalan Bisa jadi berbeda-beda antara satu Nabi dengan Nabi yang lain Hadis diriadkan oleh Bukhari Muslim Muttafakun alaih Tayyip Apa yang kita sampaikan ini Dan yang dibahas oleh penulis saat ini Atau yang kita bahas saat ini Termasuk diantara titik sengketa Titik sengketa antara Ahlu sunnah Dengan kelompok Selain Ahlu sunnah Dalam menjelaskan tentang Apa tujuan dasar dan tujuan terbesar Allah mengutus Nabi Muhammad SAW Dan para Nabi-Nabi sebelumnya Sehingga kalau kita perhatikan Dari apa yang disampaikan oleh penulis Dari apa yang disampaikan oleh penulis Mulai dari pertanyaan pertama Yang kedua, ketiga, dan seterusnya Sering kami singgung Bahwa disini Bagian dari titik sengketa Antara Muslim Ahlu sunnah Dengan selain Muslim Ahlu sunnah Terutama adalah kelompok sufi Ahlu sunnah meyakini Bahwa tujuan terbesar Allah SWT Mengutus para Nabi dan Rasul Adalah dalam rangka Mengacarkan kepada mereka Untuk Mentauhidkan Allah Dalam rangka Mengacarkan kepada mereka Untuk beribadah hanya kepada Allah semata Dan menjauhi kesyirikan Dalil tentang itu adalah Firman Allah di surat An-Nahl Ayat 36 Anda yang punya kitab Bisa dibuka Di pertanyaan yang ke-6 Yang tidak punya kitab Silahkan buka surat An-Nahl Ayat 36 Agar kajian kita lebih maksimal Meskipun barangkali Anda mendengar Sambil tiduran Anda mendengar Sambil sudah persiapan Untuk tidur di atas kasur Tapi Agar kajian kita lebih maksimal Tolong buka surat An-Nahl Ayat 36 Walakad ba'athna Fikulli ummatin rasulan Ani'budullaha Wajitanibut ta'ud Sungguh aku telah mengutus Pada setiap umat Seorang rasul Ani'budullaha Wajitanibut ta'ud Yang Misi mereka adalah Mengacar orang untuk beribadah Hanya kepada Allah Dan menjauhi ta'ud Tayyip Kita coba lihat penggalan yang pertama Walakad ba'athna Sungguh aku telah mengutus Ba'athna Disitu ada domirna Di bagian belakang Di bagian belakang Fi'il ba'athna Yang domirna ini Secara bahasa Diterjemahkan dengan kami Nahnu Namun Bentuk Membuat kalimat Jama' Padahal dia disampaikan oleh Dat yang mahatunggal Allah subhanahu wa ta'ala Tujuannya adalah Littakdim Tujuannya adalah Dalam rangka untuk pengagungan Sehingga dalam bahasa Arab Sesuatu yang tunggal Jika dia menyebut dengan jama' Maka penyebutan kata jama' Disitu tujuannya adalah Littakdim Dalam rangka untuk mengagungkan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berhak untuk mengagungkan dirinya sendiri Liannahu ahlus sana'i wal majid Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah Dat yang berhak untuk mendapatkan Pujian yang paling mulia Dan dat yang berhak untuk mendapatkan Pengagungan Karena itulah Sebagian ahli bahasa Indonesia Mereka menyarankan Untuk kalimat Nahnu dalam Al-Quran Sebaiknya diterjemahkan dengan Kata Aku Kenapa? Karena kata Aku dalam bahasa Indonesia Itu menunjukkan pengagungan Kebalikannya Kami dalam bahasa Indonesia Justru itu menunjukkan Kerendahan hati Makanya ketika Pak RT Atau Pak Lura Atau siapapun Dalam menyampaikan sambutan Mereka tidak akan mengatakan Aku memutuskan Tidak Aku Menetapkan Tidak Tapi yang mereka sampaikan Kami Selaku RT Dengan ini menyampaikan Sehingga menggunakan kalimat kami Maka kami disini Dalam konteks ini Justru menunjukkan kerendahan hati Padahal dalam konteks Allah subhanahu wa ta'ala Menyipu dirinya dengan Dhamir nahnu Dengan domir kami Itu tujuannya adalah Lita'zim untuk pengagungan Maka lebih tepatnya Kalau kita terjemahkan Dalam bahasa kita Kita terjemahkan Dengan kata Aku Inna nahnu Nazalna dhikra Wa inna lahu lahafidhun Sesungguhnya Akulah yang menurunkan Adhikra Yang menurunkan Al-Quran Dan aku yang menjaganya Anda bisa gunakan Kaedah ini Dalam Banyak ayat di Al-Quran Yang menggunakan Kalimat kami Yang disitu Maknanya adalah Dalam rangka Lita'zim Dalam rangka Untuk pengagungan Dalam setiap umat Dalam setiap umat Maksudnya bagaimana Allah utus Nabi itu Di Masing-masing umat Dan Allah letakkan Di ibu kotanya Dan itu menjadi Dalil bagi Allah Atau menjadi dalil Bahasanya Atau menjadi saksi Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Telah memberikan penjelasan Kepada mereka Tentang Risalah Islam Sehingga Sehingga manusia Sudah tidak punya Lagi alasan Untuk membela dirinya Melakukan kesyirikan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Telah kirim Para rasul Para nabi Di ibu kota Mereka masing-masing Untuk menjelaskan Kepada umat manusia Seperti apakah Tauhid yang sebenarnya Sehingga Ada pertanyaan Yang disampaikan Di Fatwa Islam Apakah Allah Mengutus nabi Ke benua Eropa Ke benua Afrika Dan benua-benua Yang lainnya Jawaban yang mereka Sampaikan Ayat ini Walakad ba'athna Fikulli umatin rasul Sungguh aku telah Mengutus Kepada masing-masing Umat Seorang rasul Dan Allah ta'ala Juga berfirman Di ayat yang lain Seperti di surat Fatir Ayat 24 Wa immin umatin Illa khala Fiha nadhir Tidak ada Satupun umat Kecuali disana Ada nadhir Ada sang pemberi Peringatan Sehingga Para umat Sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Masing-masing umat Mereka telah Mendapatkan Seorang rasul Namun Allah subhanahu wa ta'ala Menceritakan Sebagian Dan tidak Allah ceritakan Sebagian yang lain Antara yang Diceritakan Dengan yang Tidak diceritakan Banyak mana Lebih banyak Yang tidak Diceritakan Sehingga Ketika kita Tidak Mengetahui Ceritanya Tidak tahu Detail mereka itu Siapa saja Maka Tidak boleh Ngarang Sementara Para rasul Yang telah Diceritakan Nila Allah Mereka Kita Kenali Nama-namanya Kita Imani Keberadaannya Kenapa Semuanya Tidak Diceritakan Nila Allah Ibnu Ashur Dalam Tafsirnya At-Tahrir Wa-Tanwir Menjelaskan Hikmah Mengapa Allah subhanahu Tidak menceritakan Semua rasul Karena Allah Tegaskan Dalam Al-Quran Sebagian Aku ceritakan Kepadamu Dan sebagian Yang lain Tidak Aku ceritakan Kepadamu Dan sebagian Di antara Mereka Tidak Aku ceritakan Kepadamu Ibnu Ashur Rahimahullah Dalam Tafsirnya At-Tahrir Wa-Tanwir Menjelaskan Hikmah Kenapa Allah subhanahu Tidak menceritakan Para rasul Wa innama Tarakallahu Ayaqussa Alain nabi Sallallahu Alaihi wasallam Asma'a Kathirim Minan rusul Allah Tidak menceritakan Kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rincian Nama-nama Sebagian Besar rasul Liliktifa'i Biman Qassahum Alaih Agar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Hanya cukup Fokus Dengan Para nabi Para rasul Yang telah Allah ceritakan Kepadanya Karena Para nabi Dan para rasul Yang diceritakan Oleh Allah Dalam Al-Quran Maupun melalui Wahyu Yang disampaikan Melalui hadith Itu adalah A'damur Rasul Para nabi Para rasul Yang paling unggul Di antara yang lain Yang paling unggul Dan paling menonjol Kisahnya Dan paling banyak Pelajaran yang bisa Diambil di sana Sehingga Dengan hanya Mempelajari Satu Dua Tiga Sekian rasul Itu sudah cukup Bagi nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk mengambil Pelajaran Sebagai bekal Bagi beliau Dalam menyampaikan Da'wah Islam Kepada umat manusia Maka tidak perlu Diceritakan semuanya Karena Al-Quran Bukan kitab sejarah Al-Quran Bukan kitab sejarah Sehingga isinya Bukan sejarah Semuanya Kalau rasul Yang jumlahnya Ribuan Semuanya Diceritakan Dalam Al-Quran Anda bisa Bayangkan Setebal apa Al-Quran Dan Kebanyakan isinya Hanyalah Masalah sejarah Karena Terkadang Para ahli Disiplin ilmu Itu memaksakan Al-Quran Agar sesuai Dengan disiplin ilmunya Maka ahli Apa misalnya Ahli sains Dia berusaha Gimana sih Biar Al-Quran itu Memihak pada Masalah sains Sehingga kadang Mereka mengatakan Al-Quran adalah Sumber sains Ahli kedokteran Nanti juga bilang yang sama Ahli ini bilang yang sama Dan seterusnya Ini Al-Quran Diserat-serat oleh mereka Yang mempelajari Ilmu-ilmu dunia Agar mendukung Posisinya Tayyip Betul dalam Al-Quran Terkadang Allah Menyinggung tentang Masalah sains Yang itu baru Diketahui oleh manusia Zaman sekarang Terkadang Allah Menyinggung tentang Masalah Kedokteran Yang itu baru Diketahui oleh Manusia zaman sekarang Terkadang Menyinggung Masalah sejarah Terkadang Menyinggung Masalah politik Terkadang Menyinggung yang lainnya Karena Al-Quran Al-Quran adalah Panduan Bagi umat manusia Untuk bisa mendapatkan Kebahagiaan hidup Sehingga Mencakup semua Yang dibutuhkan oleh manusia Dalam kehidupannya Tayyip Kemudian Allah SWT mengatakan Tugas Rasul itu adalah Mengajak orang Untuk beribadah Kepada Allah Semata Dan menjauhi Tawgut Sehingga Ini talil Bahwa Tujuan utama Allah Mengutus para Rasul Adalah untuk Mendakwahkan Tawhid Baik Disini saya akan Buka sedikit Tadi saya Sampaikan Bahwa Pembahasan ini Bagian dari Titik sengketa Antara muslim Ahlu sunnah Dengan selain Ahlu sunnah Sebagian diantara Mereka Ada yang mengatakan Tujuan terbesar Allah mengutus Para nabi dan rasul Tujuan terbesar Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diutus oleh Allah Adalah dalam rangka Untuk menegakkan Khilafah Saya tidak perlu Menyinggung Ini kelompok mana Karena Mungkin anda sudah Sangat ma'ruf Mengenal Kelompok mana Yang punya prinsip Seperti ini Ada juga Yang punya prinsip Tujuan nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengutus para nabi Adalah Dalam rangka Untuk Membenarkan Akhlak manusia Dalam rangka Untuk menyempurnakan Akhlak manusia Sehingga Penekannya Pokoknya yang penting Dalam masalah Akhlak ini Akhlak 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 Dalam arti Akhlak yang dimaksud Disitu adalah Berbuat baik Kepada sesama manusia Syirik Tidak apa-apa Yang penting Akhlaknya baik Kita tidak menolak Bahasanya Akhlak mulia Akhlak yang baik Akhlakul karimah Itu nilainya Luar biasa Keutamanya Luar biasa Namun Kita perlu Paham Akhlak mulia Itu tidak hanya Antar manusia Sehingga Jangan sampai Ketika orang Punya pemahaman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Orang yang diutus Oleh Allah Untuk menyempurnakan Akhlak manusia Aku diutus oleh Allah Untuk menyempurnakan Akhlak-akhlak yang mulia Jangan sampai Punya pemahaman Bahasanya Kita harus berakhlak Baik kepada sesama Sampai pun kepada Penjahat Keliru kalau kayak gini Kebangetan Taya Karena akhlak yang mulia itu Tidak semata Bisa dipahami Sebagai Berbuat baik Kepada semua Menghukum Orang yang dolem Itu bagian dari Akhlak yang mulia Karena kalau orang dolem Dia dikasih kebaikan Ini tidak adil Jadinya Sehingga Meletakkan Sesuai dengan Pada porsinya Yang itu merupakan Prinsip keadilan Bagian dari Akhlak mulia Yang harus dijaga Maka yang dolem Dapat hukuman Orang yang jahat Dikasih hukuman Itu bagian dari Akhlak mulia Dan ingat Akhlak mulia itu Tidak hanya Semata Antar sama manusia Tapi juga Akhlak kepada Allah Akhlak kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akhlak kepada Para malaikat Berakhlak kepada Makhluk yang tidak berakal Seperti binatang Masing-masing ada Porsinya Sehingga Jangan sampai Orang lebih fokus Berakhlak baik Kepada manusia Tapi dia mengalahkan Akhlak baiknya Kepada Allah Dengan cara apa? Mendurakai Allah Dalam rangka Untuk mengikuti Dan mentaati Manusia Misalnya Komunitas di kampungnya Punya Kegiatan Yang itu adalah Kesirikan Dan ini Bagian dari Kearifan lokal Dalam rangka Untuk menjaga Kearifan lokal Dan budaya Maka Kita akan Lestarikan Sedekah Bumi Nanti Kemudian Bagi-bagi Makanan Di puncak gunung Setelah nanam Kepala kerbau Kamu harus ikut itu Ini bagian dari Akhlak mulia Menyempurnakan Akhlak Kita berbagi Untuk alam Dan seterusnya Ini kebangetan Kebablasan Ketika memaknai Akhlak Akhlak mulia Itu tidak sama Dengan ikut Maksiat Ketika masyarakat Sedang maksiat Dan mengikuti Maksiat Dalam rangka Untuk bisa Menyesuaikan diri Dengan masyarakat Tapi mendurakai Allah Subhanahu wa ta'ala Berarti dia Tidak berakhlak Kepada Allah Dalam rangka Untuk membela Berakhlak Kepada sama manusia Kita setuju Bahasanya Akhlak mulia Itu amal yang Besar Nabi SAW Menyebutkan Bahwa Sebagian hamba Masuk surga Disebabkan Karena akhlakul karima Akhlak mulia Yang dia miliki Mendahului orang Yang rajin Tahajud Mendahului orang Yang rajin puasa Disebabkan Akhlak mulianya Dia bisa masuk surga Namun Maksud Akhlak mulia Bukan berarti Mengorbankan Tauhid Bukan berarti Mengorbankan Sunnah Kamu Kalau kayak gini Beda sendiri Dengan masyarakat Di kampung Pakaianmu Seperti ini Terlalu Menutup diri Konservatif Tidak gaul Masak Pakainya Kayak gini Menutup seluruh Muka Misalnya Seorang wanita Dia omongi Kayak gitu Gak berakhlak Sama tetangga Lo gak berakhlak Dimana Beliau tidak Berisikap jahat Kepada tetangga Dan juga Masih bersikap Baik kepada mereka Cuman Menghargai Cuman beliau Menjunjung tinggi Syariat Islam Bahasanya Aura Tidak boleh Ditampakkan Cuman Masyarakat kita Punya Kesalahpahaman Dalam masalah ini Dan itu Salah satu Di antara Pemahaman Yang Menyimpang Yang dimiliki Oleh Masyarakat Terkait Pemahaman Terkait Makna Atau tujuan Dasar Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala Mengutus Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Tidak Dan disini Kita Mendapatkan Kesimpulan Yang benar Allah mengutus Para nabi Tujuannya adalah Dalam rangka Untuk mengembalikan Mereka kepada Tauhid Dan ada banyak Dalil yang lain Yang menunjukkan Hal ini Di antaranya Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di surat Al-Anbiya Ayat 25 Surat Al-Anbiya Ayat 25 Allah ta'ala Berfirman Wama Arsalna Min Qablikam Rasulin Illa Nuhi Ilayhi Annahu La Ilaha Illa Ana Fa'budun Tidaklah aku Mengutus Para rasul Sebelummu Kecuali aku Wahyukan Kepadanya Isi wahyunya Adalah Annahu La Ilaha Illa Ana Tidak ada Tuhan yang berat Disembah Kecuali aku Fa'buduni Karena itu Sembahlah Aku Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Yang ini menekaskan bahawa semua rasul yang diutus oleh Allah Tujuannya adalah dalam rangka untuk mengacarkan mereka Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala Demikian pula yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-Baqarah Ayat 23 Allah menceritakan asal-usul munculnya kesyirikan Allah mengatakan Kanan nasu ummatau wahidah Faba'at Allahun nabi Faba'at Allahun nabiyina mubasyirina wa mundirin Dulu manusia adalah satu umat yang sama Yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas R.A Umat manusia dulu adalah umat yang bertauhid seluruhnya Tidak ada yang berbuat syirik Semuanya bertauhid Lalu Allah mengutus para nabi Sebagai pemberi peringatan Kata Ibn Abbas tentang tafsir Fiman Allah surat Al-Baqarah ayat 2 1-3 Antara nabi Adam dan nabi Nuh Itu jangka waktunya Sepuluh generasi Asyratu kurun Sepuluh abad Sepuluh kurun Semuanya berada di atas syariat kebenaran Sehingga selama rentang ini Tidak ada perbuatan kesyirikan Lalu mereka berbeda pendapat Dengan munculnya kesyirikan pertama di alam ini Yaitu terjadi di zaman umatnya Nabi Nuh A.S Kata Ibn Kathir Setelah beliau menukil Keterangan Ibn Abbas Ibn Kathir mengatakan Karena manusia ketika itu Mereka mengikuti agamanya Adam Sampai akhirnya mereka menyembah berhala Lalu Allah Ta'ala mengutus Nuh A.S Untuk mengajak mereka kembali kepada agama Tauhid Maka Nuh adalah Rasul pertama yang Allah utus kepada penduduk bumi Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah menyinggung hal ini Dalam hadis yang dilihatkan oleh Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkhutbah Hadis ini disampaikan oleh sahabat Iyad Al-Mujashii Beliau mengatakan Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maqala dha tayawmin fi khutbatihi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ketika beliau berkhutbah Ala inna Rabbi amaroni Anu'allimakum ma jahiltum Mimma allamani yaumihada Sesungguhnya Allah memerintahkanku Untuk mengajarkan kepada kalian Apa yang tidak kalian ketahui Yang baru saja Allah ajarkan kepadaku Yaumihada pada hari ini Lalu beliau menyampaikan Allah berfirman Wa inni khalaqtu ibadi Hunafa'a kullahum Wa innahum atathumus syayatin Sesungguhnya aku ciptakan para hambaku Hunafa'a dalam kondisi cenderung kepada tauhid Kullahum semuanya Wa innahum atathumus syayatin Namun kemudian mereka didatangi oleh setan Fajtalathum an dinihim Kemudian setan itu menyimpangkan mereka dari agama kebenaran mereka Setan mengajak manusia Untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan Dan setan mengajak manusia Untuk menyekutukan diriku Yang itu sama sekali tidak ada dalilnya Hadisnya dikatakan muslim Berarti Asal manusia itu apa? Ahlul tauhid Lalu mereka melakukan penyimpangan Pertama kali terjadi di zaman Nuh Kemudian Allah utus Nuh sebagai Nabi Untuk mengajak orang-orang musyrik itu Agar kembali kepada tauhid Sampai terjadilah sengketa antara mereka dengan Nuh Hingga Allah subhanahu wa ta'ala Menghukum orang-orang musyrik di zaman Nuh Dengan Allah tenggelamkan mereka semuanya Juga disebutkan Dalam hadis Riyad Bukhari Dari keterangan Ibn Abbas Berhala 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 Yang dibuat di zaman kaumnya Nuh Itu menjadi berhala Yang disembah oleh penduduk Arab setelahnya Di surat Nuh Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Allah menceritakan Tentang perkataan umatnya Nabi Nuh Janganlah kalian tinggalkan berhala berhala yang kalian sembah Jangan kalian tinggalkan orang-orang berhala berhala ini Kata Ibn Abbas Mereka adalah Asma'u rijalin salihin Wat Ya'uq Suwa' Nasr Ini adalah Nama-nama Orang-orang salih Ming kaum minuhin Yang hidup di zaman kaumnya Nuh Falamma halaku Ketika lima orang salih ini meninggal dunia Setan membisikkan kepada Masyarakat Umatnya Nabi Nuh Coba buat prasasti Di tempat-tempat ibadah orang-orang salih ini Buat prasasti di tempat-tempat ibadah orang-orang salih ini Lalu prasasti itu dikasih nama Sebagaimana nama orang salih ini Ini prasasti Yagud Ini prasasti Wad Ini prasasti Ya'uq Ini prasasti Suwa' Ini prasasti Nasr Lalu mereka pun melakukannya Falam tu'bad Awal mulanya tidak disembah Cuman untuk mengenang saja Awal mulanya hanya untuk mengenang Disini dulu Tempat ibadahnya orang salih bernama Nasr Disini dulu tempat ibadahnya orang salih bernama Suwak Sehingga begitu melihat prasasti itu Orang termotivasi untuk ibadah Perhatikan disini Berarti niat awalnya dalam mereka apa? Berbuat baik Makanya betul apa yang dikatakan oleh seorang ulama Sesungguhnya setan Sehingga saya ini adalah perkataan Sufyan Al-Thawri Inna syaitana layaftahu tis'atan wa tis'ina baban Minal khair Liaka'an nasu baban minasyar Setan membukakan 99 pintu kebaikan Agar orang itu bisa terjerumus ke dalam satu pintu kejahatan Sehingga dikasih banyak alasan Oh ini kan gak apa-apa ya Dalam rangka untuk menjaga hubungan baik Dengan sesama manusia Kita kan diperintahkan untuk ta'aruf Kamu jangan judes kayak gitu Jangan cuekan kayak gitu Coba balas itu WA Kasian dia Mungkin dia kepikiran Dan lain-lainnya Padahal maunya diajak untuk pacaran Arahnya mau diajak untuk pacaran Sampai akhirnya Ketika orang-orang generasi pertama ini telah meninggal dunia Generasi yang menjumpai Asal mula prasasti ini Kenapa dibuat? Mereka meninggal dunia Dan ilmu dilupakan Dalam arti mereka sudah gak tahu laki latar belakangnya Obidat akhirnya beralani disembah Subhanallah Betapa cepatnya kesyirikan itu terjadi Dengan proses tadi Mengenang prasasti Agar orang itu bisa rajin ibadah Sampai akhirnya Nyembah prasasti itu Setelah itu Allah SWT mengutus Nuh AS Untuk mengajak mereka agar kembali kepada agama Tauhid Berarti apa disini? Kita bisa memahami tujuan terbesar Allah SWT Mengutus Nabi Nuh AS adalah Dan para nabi setelahnya adalah Agar mengajak mereka untuk kembali kepada Tauhid Dan Wallahu ta'ala alam Kita bersyukur kepada Allah Kita begitu mudah menerima hal ini Meskipun banyak orang yang belum menerima Ada sebagian diantara mereka Tujuan terbesar para nabi diutus oleh Allah adalah dalam rangka menegakkan khilafah Maka kita harus berusaha bagaimana mewujudkan khilafah Tayyip Kita sepakat bahasanya khilafah itu sesuatu yang berharga Sehingga dengan adanya khilafah Maka Kau muslimin Punya pemimpin Yang Bisa menaungi mereka Untuk menjalankan syariat Allah Maka syiar Islam Menjadi tampak di permukaan Orang melakukan berbagai macam ibadah Mendapatkan fasilitas dan layanan Namun Kalau ini disebut sebagai Tujuan terbesar Dan tujuan utama Allah ta'ala menurunkan wahyu kepada para nabi Kita gak setuju Apa buktinya Nabi Muhammad SAW Mengirim banyak surat Kepada banyak raja Yang berada di sekitar Matina Dan atau sekitar cezirah Arab Ke Romawi Ke Persi Ke Mesir Demikian pula ke Etiopia Ke Habasya Dan gak ada pernyataan Kalian harus tunduk Di bawah kekhilafahan kami Karena prinsip khilafah Itu berarti pemimpin tunggal Sementara Jika ada pemimpin-pemimpin yang lain Maka dia harus menjadi cabang Dari pemimpin tunggal ini Apakah ada Riwayat dimana Nabi SAW Meminta kepada mereka Nanti setelah kamu masuk Islam Harus menjadi Harus taat kepada Kepemimpinan kami Jawabannya gak ada Dan beliau tetap menghargai posisi mereka Kepada Heraklius Beliau katakan Azimir Rum Raja Romawi Beliau tetap menyebut Najasi Sebagai Atau beliau tetap menghargai posisi beliau Sebagai raja Meskipun Nabi SAW Sudah hijrah ke Matinah Dan menjadi pemimpin Kaum muslimin di Matinah Karena itulah Ketika Orang terlalu berbelebihan Dalam masalah ini Akhirnya Sampai semua yang terbayang Dalam dirinya adalah Pokoknya harus kita tegakkan Hilafah Tegakkan Hilafah Sehingga dikit-dikit Hilafah Bahkan Saya Membaca Buletin yang Diterbitkan setiap Jumat Yang diedarkan di mesjid Buletin ini Update dengan membahas Berbagai macam peristiwa Yang ada di Peristiwa nasional Terutama yang ada di Indonesia Kadang ada peristiwa banjir Kadang ada peristiwa Apa misalnya Bencana di daerah mana Peristiwa banjir Ujung-ujungnya di bagian akhir Dan solusinya adalah Hilafah Peristiwa apalagi Ujung-ujungnya di bagian akhir Solusinya adalah Hilafah Wallahu ta'ala alam Pernyataannya seperti itu Solusi agar tidak banjir Hilafah Solusi agar tidak terjadi Bencana Hilafah Wallahu alam Pernyataannya seperti itu Karena saking berlebihannya seperti itulah Sampai Ketika Khomeini Yang jelas Dia ini adalah tokoh syiah Berhasil Memimpin revolusi Iran Datang utusan Datang utusan kelompok ini Untuk menemui Khomeini Yang berada di Lebanon Datang utusan kelompok ini di Lebanon Untuk menemui Khomeini Di Iran Dan menyampaikan penawaran Hendak menjadikan Khomeini Sebagai khalifah Islam Yang itu bukti bahasanya Terlalu berlebihan dalam masalah ini Kadang orang menyepelekan masalah yang Lebih urgent Yaitu masalah Tauhid Wallahu ta'ala alam Demikian yang bisa kita sampaikan Semoga bermanfaat Wassalallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam Baik Mungkin untuk kesempatan kali ini Tidak ada tanya-jawab Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 6, 2, 3, 9 Dapatkan bukunya Ikuti bimbingannya Ikuti bimbingan belajar bahasa Quran Setiap Sabtu pukul 7 hingga 8.30 Waktu Indonesia Barat Live Niaga TV Dan Robani TV Nabi Ali Surah Tursun juga mengatakan Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 Pintu dosa riba itu Adenaha yang paling rendah Nisil ayyan kihar rojulu umma Seperti seorang yang menzinai ibunya Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin Melalui Baitumal Robani Dengan cara Transfer ke rekening BNI Syariah 0388-008-009 Untuk konfirmasi atau info selengkapnya Hubungi 0813-2969-5359 Bersihkanlah diri dari riba Dan gapailah ridonya Jangan sekarang Mau cari kerja susah Mau buka usaha Gak punya ketampilan Nganggur Bosen Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha Di Maxindo kita ada BOOM Bisnis Opportunity Maxindo Di sini kita menyediakan banyak paket usaha Seperti kebab Ice coffee Cappuccino Sosis bakar Dan lain-lain Setiap pembelian paket BOOM Akan kami berikan secara gratis Semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya Silahkan kunjungi di www.pengusahsukses.com Sosis sosis 009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Terima kasih telah menonton